selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala sayyitina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya jadi insyaallah mulai malam ini kita ngaji risadul jamiah lagi kita baca tapi kita ulang dari bab fikihnya itu dari furudul wudu nanti setelah saya fikih kita lanjut nanti ngaji soheh bukhori tapi soheh bukhorinya tematik nanti di bukhori itu kan ada beberapa bab nanti kita urutkan mungkin yang ini pertama kitabul iman di saat berikutnya mungkin kitabubat ilwahyi berikutnya mungkin nanti kitabul ilmi satu hadis tapi insyaallah melengkapi kajian kita karena kalau cuma fikih takutnya jenuh nanti fikih itu ilmu penting harus dipelajari bahkan harus diulang-ulang tapi kalau apa orang zaman now yang sudah sibuk macam-macamnya untuk mengaji fikih murni takutnya jenuh nanti jadi insyaallah kita akan mulai yang belum yang belum satu jamiah besok insyaallah akan kita siapkan nanti bisa beli disini nanti ya tapi nanti bisa beli disini insyaallah yuk Ustaz Is baca bismillahirrahmanirrahim radiyallahu anikum wakil radiyallahu anhu al-wudu'u furudul wudu'i sitatun al-awalu al-niyatu al-thani ghasul wajihi wa-haddu mimamad-i-sha'ri 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 raksi ila mundahal lihyayni wadzaqani tulan wa-arudhan minal uduni ila l-uduni al-thari ghasul yadaini ma'al-mirfaqaini al-rabi'umas husya'in min basyaratil raksi awsya'rin fi haddih al-khamisu ghasul rijlaini ma'al-ka'baini assadisu at-tartibu ala hadil kayfiyyah ya pertama pembahasan tentang wudhu' jadi wudhu' itu bukan hanya digunakan untuk sholat namun wudhu' juga digunakan untuk ketika ingin membaca ayat suci al- al-quran atau ketika seseorang itu akan mengerjakan toaf maka toaf itu harus dikerjakan dalam keadaan orang itu punya wudhu' begitu wudhu' itu adalah satu aktivitas untuk mengangkat hadath hadath itu apa? sesuatu yang enggak kelihatan hadath itu enggak enggak kelihatan bentuknya tapi bisa menghalangi sahnya sholat hadath itu sesuatu yang enggak kelihatan tapi bisa menghalangi sahnya sholat itu namanya hadath nah wudhu' itu adalah proses untuk mengangkat hadath namanya wudhu' prosesnya itu ada di kata wadhu'ah wadhu'ah itu artinya indah berkilau itu makna daripada wadhu'ah kemudian saya itu tentang keutamaan wudhu' tentang keutamaan wudhu' yaitu Nabi SAW bersabda man tawadhu'ah nahwa wudhu'i hadha thumma sholah rak'atin layuhadithu fihima nafsahu gufirullah matakad damamin dambih barang saya yang wudhu' seperti wudhu'ku ini pada satu dia sholat dua rokaat dua rokaat itu sebagian lama mengatakan itu sholat sunah wudhu' tapi sholat sunah wudhu' itu sholat sunah yang bisa digabung dengan sholat sunah yang lainnya kalau anda habis wudhu' masuk ke masjid niyat tahiyatul masjid plus sholat sunah wudhu' dua-duanya dapat pahala nah karena Nabi enggak menjelaskan sholat dua rokaat ini harus apa kan enggak dijelaskan kan berarti apapun bentuk sholatnya itu tetap bisa mendapatkan pahala ini dan enggak ngomong enggak ngomong maka diampuni seluruh dosa dosa-dosanya begitu itu tentang apa tentang amaliyah daripada wudhu' tersebut dan juga riwayat Nabi S.A.W. bersabda kalau seorang hamba itu wudhu dia kumur maka dosa-dosa yang di mulutnya itu hilang keluar hilang ketika dia istinsar masukkan air ke hidung juga sama dosanya nanti keluar dia membasuh wajah dosa wajahnya juga lepas kemudian ketika itu dia membasuh tangan juga dosa tangannya juga keluar bahkan dari kuku-kukunya keluar dosa-dosanya kalau mengusap kepala dosa keluar juga dari kepalanya sampai ke telinganya nanti ketika dia membasuh kaki juga keluar dosa-dosa dari kakinya sampai keluar daripada ujung-ujung kuku kakinya itu tentang amalia keutama daripada amalia wudhu kewajiban wudhu itu ada enam wajib wudhu enam ada enam perkara yang wajib dilakukan ketika wudhu itu bukan dari Nabi pernah orang wudhu harus ada enam Nabi enggak pernah ngomong begitu tapi ini ulama al-fiqih ngambil dari amaliyahnya Nabi Muhammad dan mengambil daripada ayat suci Al-Quran kenapa kok enam karena yang pertama itu niat semua amalan itu wajib menggunakan niat bagi matab syafi'i niat itu bisa merupakan rukun setiap amal amal yang tanpa niat maka amal tersebut tidak dihitung dan niat itu letaknya di dalam hati melafatkan niat itu hukumnya sun sunah itu syariat di syariat yang wudhu itu itu dari firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat 6 Ya ayuhalladzina amanu idha kumtum ilas salati fagsilu wujuhakum hayo orang-orang yang beriman jika kamu mau berdiri sholat maka usaplah wajah kalian wa'idiyakum ilal marafiq tangan-tangan kalian sampai ke siku wa'msahubiru usikum usaplah kepala-kepala kalian wa'arjulakum ilal ka'abain dan kaki-kaki kalian sampai dengan mata kaki berarti ada berapa saniat wajah tangan kepala kaki yang ke-enam itu tertib harus urut kenapa karena ayat Qur'annya urut dan pengamalan Nabi Muhammad s.a.w. beliau juga mengamalkannya dengan urut makanya syarat rukun wudhu itu ada enam yaitu yang ke-enam adalah tertib urut yang pertama niat niatnya apa niat untuk mengangkat hadah untuk mengangkat hadah betul melafatkan hukumnya sun yang penting hatinya itu hatinya itu yang penting niat yang penting hatinya itu niat ini yang paling penting poin terpenting itu di hatinya bukan apa yang dilafat tapi dilafatkan kemudian setelah itu kapan niatnya ketika membasu wajah ketika ngusap tangan tapi ketika membasu wajah pas air nempel di wajah pas disitu juga kita niat hati kita tahu kalau kita ini saya mengupayakan agar air nempel ke wajah ini saya mau wudhu untuk mengangkat hadah itu sudah cukup itu sudah sebagai niat ketika air nempel di wajah anda nih lihat itu yang pertama niat yang kedua guslul wajahi membasu wah membasu wajah yang kedua ini kalau dilihat ada yang kepingin bisa kena air nanti ini bahaya air putih kan standar ada yang pengen kalau lihat di youtube itu kan kelihatan gelasnya seger juga kelihatan di kamera yang kedua itu membasu wajah batasnya wajah itu mana tempat tumbuhnya rambut biasanya tumbuhnya rambut nah kalau bodak ya dikira-kirakan lu normal tumbuhnya rambut dari mana rambut sampai dagu ini dagu lebarnya telinga sampai ke telinga itu paham ya rambut rambut semua harus kena harus kena harus kena harus kena hanya saja nanti sunah itu menyelai jenggot yang punya yang tidak punya tidak usah yang tidak punya jenggot terus jenggot praktik orang kan kesian kalau itu yang punya tidak punya tidak usah itu masuk wajah kalau memang jenggotnya itu tebal saya sudah pernah praktik caranya bahasa wajah yang baik dan benar tapi dua tahun yang lalu nanti bisa di ini saya share lagi di grup dengan jesenen ya praktik butuh ya ini caranya butuh ini cara yang diajarkan sesuai dengan sunnah begini ambil air kan ambil air kan ambil air mulai dari atas sini atas sini turun ke bawah usap tapi jangan lupa ini jadi ini ini sama ini juga harus di di basuh karena kadang-kadang orang gak perhatian orang gak perhatian itu mesti ada kotoran di matanya kalau sampai air gak bisa masuk ke bagian situ nanti bisa gak sah butuhnya ini tadi di atas bawah saya itu usap saya itu juga usapnya juga sampai kena telinga begini ya telinga begini ya usapnya itu insya Allah sudah complete itu sah berserta dengan sunnah-sunnahnya itu membasuh wajah dan setelah itu yang ketiga membasuh tangan sampai siku 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 itu mana nih siku sikut sikutnya kena iya sikutnya kena sikutnya juga sikutnya juga kena sikutnya sikutnya juga kena kenapa? ini bagian wajib dan gak sempurna kalau sikutnya gak kena kalau sikutnya gak ikut kena berarti ada bagian sebelumnya sikutnya yang gak sempurna kena kan? ini sikutnya harus gak? ini sikutnya harus kena mau diteruskan sampai atas bagus hukumnya sunnah tangan semuanya ya semuanya yang ada di tangan maaf maaf ada orang jarinya kelebihan enam misalkan jari tambahan apakah harus kena? harus semuanya ada makanya bawah kuku pun juga harus terkena air nah berarti jadi kukunya jangan sampai pan panjang bisa dipotong dipotong kemudian setelah itu masuh syai'in min basya ratir roksi osya'aratin fi haddih membasuh sebagian dari kulit kepala atau rambut di bagian ke kepala gitu ya ini coba kita lihat tadi waktu membasuh wajah pekatakan khuslu atau masuh pada teman tiba ada kitabnya khus basuh tangan basuh kepala masuk kok berbeda ya ayatnya kan juga ayatnya apa khuslu wujuhakum ilal marafiqi wahai faghlu wujuhakum wa'idiyakum ilal marafiqi wam sahuh biru'usikum khuslu khuslu masuh bedanya apa bedanya kalau khuslu itu harus ada usaha untuk menyampaikan air ke bagian yang dibasuh itu namanya khuslu tapi kalau masuh yang penting basah yang penting basah itu masuh sekalipun tanpa usaha kamu yang penting basah cukup misalkan ada orang wudu basuh muka basuh tangan belum sempat dia basuh kepala ternyata grimis netes pas kena bagian kulit kepala atau rambut di bagian ke batas kepala udah cukup langsung dia basuh kaki tapi kalau misalkan baru basuh muka grimis tetes ke tangan bahwa seluruh misalkan berus langsung kena tangan tanpa ada dia usaha untuk misalkan menggapai air tiba-tiba kena tangannya gini gak usah itu bedanya roslu sama mas jadi kalau urusan kepala itu gak begitu ribet makanya dikit aja cukup misalkan misalkan ini rambut yang ada di apa maaf kulit kepala pastikan air samik ke kulit atau rambut yang ada di bagian kepala dulu-dulu biasanya saya praktek pakai orang lain karena saya rambut biasanya gundul dulu sekarang sudah punya rambut lumayan nah ini ini kan keluar dari batas kepala kan saya misalkan wuduk saya cuma masuk ini aja gak boleh ini ini gak boleh kenapa karena ini rambut yang keluar daripada batas kepala paham ya atau sini ini aja gak boleh kenapa karena ini keluar daripada batas ke kepala tapi kalau disini ini ditarik kemana-mana masuk area ke sedikit disini itu bu boleh tapi bagaimana caranya ibu-ibu berwuduk tanpa membuka kerudung tapi wuduknya sah kadang-kadang kan di tempat umum ibu-ibu itu mau berwuduk tapi kalau buka kerudung nanti kelihatan dengan yang bukan mahrum gampang tangannya dibasahi masukkan dalam kerudung pastikan air sampai kulit kepala cukup itu sudah tercukupi rukun wuduk mengusap kepala kita paham potong nanti dibuat ril penting soal nanti lupa yang kelima yang kelima membasuk kedua kaki sampai mata kaki mata kaki tau ya kaki ini semua kena yang paling rawan itu tumit banyak gak berhati sama tumit makanya Nabi Muhammad s.a.w beliau pernah ketika sohabat wuduk beliau itu teriak wailun lil'aqabi minanar hati-hati tumitmu jangan sampai terkena api neraka maksudnya apa ketika seseorang itu dia itu berwuduk dan nanti dia itu berwuduk maka orang itu terkadang dia itu lupa untuk membasuk bagian tumit jadi yang penting cuma airnya kakinya dikenakan keran cukup pastikan tumit kita juga terkena air itu itu wajibannya yang ke-enam itu tartip itu harus u urut untuk urusan tartip itu ada sedikit tatatan kalau ada orang nyelem kalau nyelem itu mau gak mau yang kena air apa dulu kaki dulu kan gini dulu kan kayaknya akrobatik banget berarti kalau misalnya kan kaki dulu nyelem ada orang nyelem di air tapi seluruh anggota wuduk itu terkena air setelah itu dia niat kemudian dia itu mentas maka wuduknya dinyatakan sah jadi menyelam niat wuduk itu bu bu airnya seberapa bebas hanya saja ada konsekuensi kalau airnya gak sampai dua kulah nyelem sah tapi begitu dia mentas airnya langsung berubah jadi mustakmal gak boleh dipakai airnya suci tapi tidak bisa untuk mensuh suci tapi airnya di atas dua kulah nyelem misalkan kungkum di umbul begitu ya tetap airnya gak ada masalah dan tetap buduknya itu hukumnya masalah gitu ya paham ya ada pertanyaan sekitar atau buduk lihat monggo ada mic yang wireless gak ayo kerasan suaranya masalahnya gak ada iya monggo kerasan suaranya apa oh kerasan suaranya aja kerasan suaranya ayo baca bismillah dan berdoa di kamar mandi ketika berwutu boleh dilakukan hanya saja gak usah dilafatkan gak usah dilafatkan tetap baca bismillah itu aja tapi yang gerak tidak jangan sampai terdengar keluar suara itu aja ya sampai suaranya gak ada masalah ada lagi ya sebelahnya monggo yang keras ya apa lagi yang monggo ya jadi alo habis junub itu apakah perlu buhlu lagi kalau habis junub mandi jadi orang sudah mandi ju sebetulnya hadas besar terangkat hadas kecil juga ikut dengan catatan dari pertama kali dia niat untuk mandi junub peralui nyiram air saya niat mengangkat hadas besar sampai selesainya mandi dia tidak melakukan hal yang membacalkan kutu jikalau misalkan dia niat mandi besar cuma saya itu megang kemaluan habis itu buang air kecil habis itu buang air besar mungkin buang gas sekalian komplit semuanya paket komplit dilakukan semuanya ya berarti dia harus butuh lagi jadi mandi besar itu saya sudah pernah jelaskan kan sunahnya jadi bersihkan dulu jadi bersihkan kemaluannya dulu saya itu ambil air butuh butuh dulu sunah sunah ini sunah enggak wajib itu baru mandi jadi kita mandi besar sudah tidak megang-megang kemaluan lagi maksudnya sudah dibersihkan sebelum dia itu niat untuk mengangkat hadas besar habis butuh pakai anduk boleh apa enggak hukumnya makro memang makro bukan haram lah makro kenapa karena setiap tetes air ini diwujudkan malaikat jumlahnya sekian ribu beristighfar untuk kita semuanya seakan-akan kok kita enggak seneng nanti malaikatnya enggak jadi ngesighfari kita karena kan kok kurang kurang seneng dengan ibadah nah lesannya para utama seperti itu jadi hukumnya makro tapi enggak haram tapi enggak haram ada lagi ya monggo ya ya siram berwujuduk berwujuduk di kamar mandi hukumnya gimana berwujuduk di kamar mandi itu hukumnya boleh-boleh aja enggak ada masalah jadi kita ambil pakai gayung kemudian untuk wajah kita siram tangan kita siram kepala kita siram itu kaki cuma kita siram aja boleh atau enggak jadi enggak enggak ada ngusap-ngusap bagian bagian kakinya gitu atau mungkin enggak ada ngusap-ngusap bagian cuman diseramkan begitu aja hukumnya sah atau tidak maka hukum wuduknya tetap dinyatakan sah enggak ada masalah jadi enggak harus ngusap-ngusap itu hukumnya sun sun yang penting ada usaha untuk mengalirkan air ke anggota yang wajib dibasuh ketika wuduk cukup ya ada lagi untuk wuduk kalau kita melebihkan anggota seperti misalkan ketika wajah sampai lehernya kena tangan itu kan sampai suku-suku sampai naik ke atas itu naik ke atas kaki itu sampai ke bebetis sampai bebetis itu maka hukumnya itu sunah enggak ada masalah boleh nanti orang yang biasa melebihkan anggota wuduk itu nanti ketika di hari kiamat nanti dikenali dengan cahayanya dia di bagian itu semakin banyak anggota yang dia lebihkan maka cahayanya dia di hari kiamat akan semakin terang kenapa? karena banyak anggota wuduk yang dilebihkan cukup ya bu belakang bu monggo-monggo monggo sebentar kok saya enggak dengar ya keren bawahnya ember oh iya jadi keren bawahnya ember jadi kita wuduk pakai keran bawahnya padahal itu ember kalau memang ada air jadi gini memang ada air yang netes dari badan kita ke ember itu ada dari badan kita ke ember ke ember itu maka coba dikira-kirakan ini memang urusan fikir yang agak agak dalam ya maka konsentrasi penuh jadi air mustahamal itu jadi kalau misalkan kita wuduk ada air yang jatuh entah ke bak atau entah ke em ember maka kira-kirakan aja kalau air yang jatuh itu perasan jeruk bisa merubah warna bau dan rasa apa enggak seakan airnya itu setengah bak yang netes cuma tiga tetes kan enggak mungkin bisa merubah mungkin yang repot kalau yang netes banyak sedangkan netesnya ke ember di ember airnya itu cuma sedih sedikit kalau dikira-kirakan itu perasan jeruk mungkin bisa merubah warna bau dan rasa berarti air yang di ember jadinya air mustahamal suci Anda pakai mandi boleh tapi enggak boleh Anda pakai untuk tohar seperti wudhu mandi besar ataupun istinjak tapi Anda pakai mandi enggak ada masalah pakai mandi mandi biasa ya mandi biasa enggak ada masalah kalau mandi besar wudhu atau istinjak enggak bisa pakai itu itu ya ya belakang enggak dengar ya ya wajib wudhu wajib wudhu karena wudhu kita sudah bah bisa batal dengan kita penghajat tadi itu cukup ya soalnya nanti ketemu lagi di pertemuan yang akan datang kajian fikirnya sekarang ngaji Bukhari terus ngajian tanya jawabnya langsung saya kasih ini kalau enggak nanti kena Bukhari dulu nanti lupa semuanya mau ditanya kenapa nanti nanti lupa besok insya Allah Senin depan sudah ada micnya yang bisa dikelilingkan insya Allah sekarang kita akan mengkaji hadis Bukhari yang jadi gini hadis ini punya banyak makna dan banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya oke penting untuk kita semua mengerti isi hadis tersebut jadi hadis ini diwatiatkan ada di Soe Bukhari saya pasti karena kita mengaji Bukhari puasanya dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda sesungguhnya agama itu adalah mudah dan tidak ada seseorang pun yang dia mengambil sikap keras di dalam beragama sikap keras yang berlebihan dan beragama kecuali dia pasti akan dikalahkan fasad didu waqaribu wa abshiru fasad didu ambillah sikap yang tepat yaitu di tengah-tengah enggak terlalu sembrono juga enggak terlalu berlebihan berlebihan waqaribu enggak harus sempurna tapi usahakan bisa mendekati sempurna jangan terlalu perfeksionis wa abshiru dan ambillah kabar gembira tentang amalan yang akan yang kamu kerjakan itu akan mendapatkan balai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala wasta'inu bilghatwati warrawhati wasya'in minaduljah dan kamu mintalah pertolongan dengan waktu pagi warrawhah waktu sore wasya'in minaduljah dan sedikit daripada waktu mah waktu malam gitu sebelum dijelaskan saya jendeng kan sudah minum kopi saya tak minum jaya dulu ya jadi hari sini begini agama ini kemasannya itu memang mudah gampang memang mudah gampang agama Islam ini gak ada yang berat semuanya gampang gak ada yang berat dilihat dari sisi kalau dibandingkan dengan agama yang sebelumnya syariat sebelumnya paling gampang ini syariat kita paling gampang ini syariat Islam syariat kita ini yang paling mudah kita bayangkan dulu itu syariat yang sebelumnya itu kalau ada baju kena najis maka bajunya harus dipotong harus dipotong gak bisa dipersihkan kita baju kena najis dibersihkan bisa apa gak bisa kan baju kena najis bisa kita bersihkan tapi dulu baju kena najis gak bisa dibersihkan harus dipotong yang bersih itu harus dipotong gak bisa bayangkan syariatnya kita masih kayak dulu compang-camping semuanya beginilah bolong disini kenapa kena najis bolong disini mana-mana repot nanti berat syariatnya dulu itu sholat itu harus ada tempat khusus kita akan dimanapun kita mau sholat bisa kan bisa kita mau sholat di masjid bisa gak di rumah kantor bisa di lapangan futsal bisa di monas bisa alun-alun monggo sholat di kamar mandi ada yang pernah ditanya tuh ada orang mau sholat di kamar mandi itu pernah tanya sama salah seorang TKW ketika saya pengajian di Hongkong waktu itu hukumnya sholat di kamar mandi gimana kamar mandinya sana bersih lah jangan dikenal kayak kamar mandi disini mandi sana tuh kering kamar mandinya kering bersih begitu kan selama tempatnya suci daripada najis sholat di kamar mandi itu kulit tapi makro cuma kata itu alasannya dia gak ada tempat karena kalau dia sholat di kamar kelihatan sama majikannya bisa ditegur jadi dia diem-diem saatnya ada kamar mandi makanya kita yang bisa sholat itu nikmati momen-momen bebas untuk mengerjakan so sholat besar syariat tersebut ini mudah mudah dari kita sebelumnya paling mudah syariatnya Nabi Muhammad s.a.w kemudian setelah itu juga kita kalau berbuat dosa istighfar minta ampun diampuni dosanya oleh Allah s.w.t tapi kalau syariatnya sebelumnya kalau berbuat dosa besok dipampang depan rumahnya bulan ben fulan berbuat dosa kafarohnya begini begini dan sebagainya terus terjun suruh ini itu berat jadi syariat yang paling mudah itu adalah syariatnya Nabi Muhammad s.a.w.t selama kan Nabi menegaskan in nadina yusrut agama ini mudah yang kalau kita lihat ini yang fondasi-fondasi agama itu enggak ada yang berat semuanya sholat sehari cuma 17 rokaat paling mentok waktu setengah setengah jam setengah jam paling mantap kemudian setelah itu zakat zakat itu berapa kemarin sempat lihat di youtube kan waktu orang-orang saya ngajar bab zakat itu 2,5 persen seper 40 katakanlah kalau ada orang punya uang 40 juta berarti zakatnya 40 bagi 40 berapa 1 kalau ada orang punya uang 40 juta berarti zakatnya 1 juta dikit kan berarti berarti dia masih punya 39 juta puasa ramadhan gampang enggak disuruh tiap hari kita puasa dalam setahun 12 bulan hanya satu bulan itu pun itu pun hanya sekitar 14 jam dan masih banyak toleransinya ternyata Masya Allah perempuan hamil dan menyusui ibu-ibu boleh enggak berpuasa ramadhan boleh orang sakit boleh enggak berpuasa ramadhan musafir dengan syarat dan ketentuan yang berlaku enggak semua musafir boleh enggak puasa ramadhan syarat ini mudah banyak sekali keringanannya Anda kalau orang Sulu waktu di Sulu sholat luhur empat rokaat Anda pergi ke Semarang sholat luhur bisa dikosor jadi dua gampang enggak gampang agama ini enggak ada satu pun yang susah semuanya itu mudah menikah saja mudah kok menikah itu mudah yang susah kan selan mertua betul kalau syaratnya menikah itu mudah mudah dan murah nikah itu mudah dan murah kok murah nikah itu ada wali dua orang saksi setelah itu menyiapkan mahar mahar terserah perempuannya ya perempuannya misalkan kalau kami menikahi 500 ribu cukup cukup 500 ribu bisa bawa pulang anak perempuannya orang sudah wali dua orang saksi mahar selesai gampang enggak enggak ada yang mudah dan murah yang buat susah kan yang lain-lainnya murah murah sesuai mahar aja cukup terus kenyataannya mahal yang mahal gengsinya gengsinya mahal tapi kalau nikahnya syariat akad itu sudah cukup murah enggak ada seajaran agama itu enggak ada yang susah semuanya itu mudah ini susah ada beb yang susah meninggalkan maksiat lebih susah bermaksiat daripada meninggalkan maksiat ada orang masih duji suka minum-minuman keras kan lebih mudah dia ngempet tak usah minum daripada harus keluar harus beli cari teman belum teler nanti bangun pusing nanti sakit ternyata lebih murah enggak masiat dan lebih mudah untuk tidak bermak jadi agama ini enggak ada yang susah agama ini semuanya itu mudah itulah syariat is islam makanya betul sekali kalau Nabi s.a.w. dia mengatakan inna dina yisru sungguhnya agama itu mudah kemasan agama itu mudah makanya sampaikan apa jadi kalau kita seorang pendakwah atau yang mengajarkan umur agama kemasan mudah ini jangan sampai hilang ketika kita itu berdakwah ada orang mau masuk islam dikasih tahu yang mudah mudah orang masuk islam nanti kamu harus haji punya tabungan berapa haji itu bagi yang mampu itu aja seumur hidup sekali orang masuk islam yakin nanti kamu disunat gimana tidak jadi dia masuk islam jadi kemasan mudahnya agama ini jangan sampai sisi mudahnya agama itu tetap harus kita sampaikan kepada um umat karena pada hakikatnya inna dina suruh susungnya agama itu mudah susah mudah dan tidak ada orang yang ambil sikap beragama dalam keadaan apa keras kecuali dia itu dia itu pasti akan kalah itu pasti akan akan kalah coba berapanya orang yang dulunya mungkin agak over jadi sikap over mu dalam beragama itu pasti membuat kamu akhirnya justru malah meninggalkan banyak hal yang sebetulnya lebih penting over dia mendingkan dia sholat saya harus setelah tuha tiap pagi 8 rokaan tapi akhirnya dia gak kerja dia gak kerja pari kerja memberikan nafkah kepada keluarga hukumnya setelah hukumnya sunnah semalam saya gak mau tidur saya hanya mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya menjelang subuh ketiduran gak selat subuh berjamaah gak selat subuh di waktunya jadi ambil sekabar agama itu denganmu mudah semampunya dulu kalau orang-orang soleh seperti Syabdul Qadir Al-Jailani 40 tahun sholat subuh dengan Wudhu Isya Syekh Abu Bakar bin Salim datuknya Umar bin Hafid itu 40 tahun sholat subuh dengan Wudhu Isya banyak seperti itu lah mereka itu ibadahnya sudah gak ada kulfa gak ada beban tapi sudah menjadi suatu kene matan gak bisa disamakan dengan kita semuanya kene matannya mereka itu memang ketika ibadah kalau kita kan ibadah mesti maksa berangkat di traktir makan di warung sama berangkat Jumatan semangat mana traktir jemput teman-teman ayo makan di warung sama saya Masya Allah langsung wajahnya seriah itu berangkat Jumatan aduh hotepnya nanti kalau lama gimana jadi penuh pertimbangan dalam kepalanya itu kan level kita kan masih begitu jadi ambil yang ringan tapi kerjakan secara isti agama itu kalau diambil dengan sikap berat berlebihan over pasti dia akhirnya justru akan terkalah terkalahkan jadi perhatikan ya ini ilmu yang penting kalau ada orang yang sifatnya itu over lebay berlebihan dalam segala sesuatu orang itu pasti akan gampang berubah ada kalau kita punya teman dekat orang-orang yang suka muji-muji kita berlebihan bahkan memuji kita dengan hal-hal yang gak ada dalam diri kita berlebihan ini dia muji kita anda akan melihat ini orang akan rawan cepat jadi musuh kita akan mudah berbalik untuk memusuhi kita semua orang yang berlebihan itu pasti nanti akan terbalik hanya jangan berlebihan dalam segala sesuatu suka sama orang silahkan tapi tetap gak boleh berle sukaannya anda tidak boleh berlebihan itu juga tidak cocok sama musuh juga gak boleh berle berlebihan semua sikap kita itu harus ada di tengah-tengah biasa biasa saja waktunya cocok ya biasa waktunya gak cocok juga biasa orang yang over itu pasti nanti dia akan mudah balik ada satu cerita hikmah pernah disampaikan oleh para ulama jadi dulu ada pasangan suami istri tinggal di satu rumah begitu berdua saja tinggal suaminya kalau pagi kerja istri tinggal di rumah istri ini bagi suami perempuan yang sangat solehah bahkan pernah istrinya itu istrinya kadang-kadang dari rumah dari kamar masuk ke dapur kan gak ada orang lain itu kan gak pakai jilbab gak apa-apa kan ini istrinya pernah mau masuk ke dapur gak jadi balik ke kamar ambil jilbab saya itu baru masuk ke dapur suaminya bingung kenapa di dapur ada semut saya gak mau roceh dilihat sama semut suaminya kagum wadah syanda ini ini solehah level tertinggi ini mungkin jadi sampai seperti itu nah berapa waktu setelah itu suaminya pergi mendadak pulang ada urusan sampai di rumah istrinya selingkuh sama pria lain kecewa kecewa ini suaminya ke kecewa kecewa akhirnya dia tinggalkan dia cerahkan istrinya tinggalkan tempat itu dia pindah ke kota yang lain ya niatnya mau move on memulai hidup yang hidup yang baru sampai dia datang ke suatu kota dia mulai masuk ke pasar setelah itu dia itu apa lihat-lihat ini barang yang bisa dijual disini mulai memikirkan peluang usaha pas harinya dia masuk ke pasar ketika itu raja ngumumkan maksudnya raja itu punya guci perhiat guci pajangan guci kesayangan yang harganya sangat mal dan itu hilang terbuat dari emas semuanya lagi dicari siapa ini yang mencuri barang miliknya raja ini semua jaringan preman digeledah semuanya sampai raja ngumumkan di pasar siapa yang mencuri akan dihukum yang menemukan akan diberikan hadiah orang ini musik mengamati wadah saya itu lihat ada satu orang kalau jalan jinjit tanya siapa itu ini ahli ibadah ini orang yang paling top ibadahnya diantara kita terus dia kok jinjit kenapa takut lo sampai nginjek semut malingnya dia ini guci raja hilang kan itu malingnya dia enggak mungkin itu orang paling soleh di kampung kita cek rumahnya malingnya dia kok kamu yakin cek iseng-iseng ini orang ngecek betul malingnya dia ternyata setelah itu bingung semua orang kamu sakti ya kamu kasih enggak terus kok kamu tahu dari mana belajar dari pengalaman hidup saya belajar dari pengalaman hidup saya jadi artinya apa semua orang yang over itu nanti akan mudah akan mudah akan mudah balik itu biasa saja ada orang muci-muci kita berapa itu biasa saja ada orang muci kita berapa itu biasa saja pokoknya sama apa yang terjadi itu biasa saja pikiran orang perbuatan orang itu bukan wilayah kita kita enggak bisa merubah enggak bisa ngatur tapi kita bisa ngatur diri kita untuk menjadi orang yang semakin kuat menghadapi semua yang terjadi daripada perbuatannya orang lah orang lain itu nah fasad didu maka ilzam musadat kamu kalau ibadah tengah-tengah saja wakaribu wa absyiru wasta'inu bilqadwa ambil kesempatan untuk kamu ibadah di pagi hari merohah ataupun di sore di sore hari ataupun wasyay'in minaduljah dan sedikit daripada waktu sedikit daripada waktu waktu malah jadi Nabi SAW sendiri beliau itu juga tidak begitu apa setuju dengan orang ibadah perlebihan lainnya ada hari sebuah Imam Ahmad ada satu orang bersama dengan Nabi Muhammad SAW atau orang sholatnya itu kelihatan berlebihan banget itu kata Nabi seperlunya aja biasa aja orang itu biasa biasa aja ambil yang tengah-tengah ambil yang tengah tengah Siti Aisyah pernah kedatangan tamu Nabi nanya siapa ini ini perempuan paling soleh di Madinah kok bisa iya tiap malam gak tidur cuma sholat alaikum bimatutikun kerjakan yang kamu mampu Allah itu gak akan bosan sampai kamu hari yang bosan kerjakan yang kamu mampu aja kenapa makanya Nabi SAW di sifat Siti Aisyah paling senang dengan amal yang sifatnya rutin sekalipun dikit amal yang dikit tapi istiqomah lebih disukai oleh Nabi Muhammad SAW dibanding amal yang banyak tapi bolong-bolong duha sehari 8 rokaat seminggu sekali ternyata lebih bagus 2 rokaat 2 rokaat 2 rokaat 2 rokaat tapi dikerjakan setiap kalian pun 2 rokaat saya mau dikit sehari 7000 kali ternyata setahun sekali besok kapok gak pernah dikit lagi dikit tapi itu lebih langgang itu jauh lebih bagus dibandingkan amal banyak tapi tidak istiqomah wallahualam besok jadi ada mic ya ada mic ya belum ada yuk ada mic ya terkait dengan yang terakhir buhari ya munggu silahkan contohnya bagaimana hukumnya paksaan dan beragama seperti contohnya sedekahmu itu harus sekian ini baru sekian begini infak itu artinya memberikan nafkah ini kan nafkah cuma sering juga dipakai untuk kata-kata infak itu seperti sedekah jadi sedekah itu sedekah itu kadang-kadang hukumnya malah bisa haram bayangkan sedekah itu bagus ya hukumnya bisa haram contoh 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 ini saya bawa contoh ya Ustaz ya ada orang punya utang sama Ustaz Iis satu juta Satu juta Satu juta datang lagi eh utang kamu sudah jatuh tembok satu jutanya berikan bawa sini enggak enggak membayar orang ini enggak membayar Satu juta pulang ada orang datang disedekahkan sama dia itu sedekah hukumnya apa harum karena dia meninggalkan yang wajib paham ya nah kita perhatikan infak atau sedekah itu lihat yang nafaka wajib sudah dipenuhi atau belum siapa sih yang wajib kita nafkai istri anak yang paling umum ya dan orang tua yang tidak mampu itu yang wajib ini yang nafaka wajib sudah beres sudah sudah beres ya sudah setelah itu yang berikutnya kalau sedekah keluarga kita ada yang kurang mampu oh ada sedekahnya ke dia jangan ke orang lain kalau dia sudah kamu sedekahin baru kamu sedekahkan ke tempat yang yang lainnya paham ya kalau ada pasan kamu harus sedekah sekian atas dasar apa dia maksa sunah ya belum tentu malah kalau yang dipaksa punya utang bahkan utang sudah jatuh tempuh dan sudah ditagi bisa harum kalau begitu jadi amal itu bagus tapi semuanya harus pakai il ilmu jangan beramal tanpa dasar il itu dan berikutnya sudah lagi ya mau gak pak pakai pakai mic ya micnya bisa sampai sana tidak ada wireless jadi memang kalau kita mendengarkan tadi sekaligus itu juga landasan kita bahwa beragam itu kan mudah seperti sudah dicontohkan dari habib tadi tapi sekarang ini kita juga mungkin berpikir terkait dengan fenomena sekarang ini dengan adanya perkembangan ajaran-ajaran yang memang kita sebagai jamaah ini banyak yang awam yang sehingga kita menerima ini kadangkala perlu pencerahan yang baik yang benar dan fleksibel sehingga kita itu sebagai umat yang beragama tidak diombang-ambingkan dengan ajaran yang kadangkala dari satu ajaran yang lain diberbeda yang sehingga mungkin ada hal yang harus kita terima ada masukan atau hal yang kita harus tahu terkait dengan masyarakat itu biar kita itu menjalankan agama betul-betul mudah seperti yang disampaikan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim jadi karena keterbukaan dalam informasi apa nih repot tidak usah tidak apa wirelessnya nanti lagi juga jenis selesai sekarang ini kan zaman informasi kan sangat terbuka kan setiap orang itu bisa menyampaikan pendapatnya tentang agama kalau semua orang yang bicara agama kita ikuti yakin pecah kepala kita hanya saja dalam beragama itu kita mengikuti orang yang punya sanat keilmuan yang jelas dia berbicara tentang agama ini dulu dia ini gurunya siapa gurunya gurunya siapa gurunya gurunya siapa gurunya gurunya siapa sampai bersambung kepada Nabi Muhammad yang jelas yang jelas atau ada rujukannya di kitab ada rujukannya di kitab dulu Almarhum Habib Anies itu kalau ada orang bicara tentang agama pakai kata menurut saya dicegah tidak boleh menurut kamu mana rujukannya di kitab semua itu harus ada tidak boleh orang kalau semua yang tidak pakai rujukan orang bisa bicara ya kacau nanti jadinya makanya dikerucutkan lagi jadi saya sering menyampaikan banyak teman-teman kita itu sebetulnya belum pernah ngaji tapi semangat kepingin kultur ngasih dan sebagainya boleh kamu dakwah boleh cuma kalau menjawab pertanyaan Vicky pertanyaan yang kamu tidak mengerti kamu harus menghukum tidak saya belum tahu jangan kamu menjawab hukum agama tapi menurut menurut kamu repot nanti akhirnya repot gak ada yang menurut sama kamu soalnya jadi kembali lagi cari guru yang punya yang punya sanat yang jelas ilmu merujukan yang jelas menurut insyaallah yang akan yang akan jadikan kita lebih selamat insyaallah ngaji kita hari Senin nanti ngaji kita kita baca kitab nanti kita akan baca kitab jadi gak ada yang pendapat itu dibadi saya nanti saya cuma bacakan dari kitab juga isi yang di fikirnya ataupun yang ada di hadis soheh soheh bukhari nah apa karena umat ini umat ini lebih layak mendapatkan ilmu yang bersumber dari Nabi Muhammad dibandingkan ilmu bersumber daripada pemikiran pemikiran saya itu yang lebih layak makanya kita insyaallah setiap setiap kita akan ngaji hadir nanti insyaallah mungkin gitu jadi cari guru yang jelas sanatnya jangan lihat di google permasaan agama repot nanti semua ada fatwanya nanti LGBT itu jelas-jelas haram bentar lagi akan ada yang mengupayakan keluar fatwa halal nikah sesama jenis nanti anda akan lihat bentar lagi yang namanya yang namanya bebas itu bukan berarti bablas negara kita itu negara yang punya orang pakai ganja boleh enggak pakai narkotika boleh enggak bisa enggak orang pakai narkotika berasal karena ini kebebasan boleh enggak itu juga ada urusan LGBT juga sama LGBT itu motornya banyak dalam sisi agama dinyatakan orang yang pelakunya akan dilaknat sama Allah subhanahu wa ta'ala akan dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala belum lagi urusan apa secara sosial mendatangkan banyak penyakit menular dan lain sebagainya gitu nanti nanti keluar lagi fatwa halal na'udzubillah min indah alaikum dan selamat semuanya insyaAllah ya ada lagi terakhir ya mongga pak bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat wabarakatuh kaitannya dengan agama yang pertama adalah surat al-imron sesungguhnya agama yang terima di sisi Allah agama islam agama dunia ini kan banyak sekali sejak nabi adam sampai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua diberi kitab-kitab masing-masing kitab itu mengajarkan untuk beribadah kepada Allah terus bagaimana agama apa yang tertolak tertolak di sisi Allah begitu terima kasih inna dina inna dina indallahu al-islam sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah itu adalah agama is selain islam gak diakui terus itu orang-orang yahudi kan bawa tawrat orang-orang nasari kan bawa in injil keyakinan mereka kepada tawrat keyakinan mereka kepada injil tidak akan menyebabkan mereka diterima sama Allah sampai mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya Nabi Muhammad maka satu-satunya kebenaran agama yang akan diterima oleh Allah s.w.t itu hanyalah agama is islam hanya kita syukur sama Allah alhamdulillah semua dijadikan orang yang beragama is islam jadi wajib semua yang ikuti agama islam orang non muslim orang yang non muslim kalau dia itu masuk ke dalam agama islam semua dosa-dosanya dia ketika dia itu masih menjadi non muslim semua dihapuskan sama Allah s.w.t dan hebatnya lagi semua kebaikannya dia yang pernah dia kerjain ketika dia non muslim itu diterima dan dikasih bahan Allah s.w.t jadi pahaman ada non muslim itu mungkin rajin sedekah rajin sosial itu ketika ada non muslim gak diterima sama Allah s.w.t syaratnya amal itu diterima harus is islam harus masuk agama islam syaratnya itu ketika dia gak islam gak diterima sama Allah begitu dia islam maka semua yang pernah dilakukan itu mendapatkan pahala dari Allah s.w.t itu dasarnya kalau mau menerima agama is islam itu agama itu hanya is gak boleh kita menyatakan semua agama itu sama atau semua agama itu benar kecuali semua agama sama semua agama benar bagi pengikutnya masing tambah itu bebas tapi semua agama itu benar atau semuanya masuk sur gak bisa agama yang benar itu satu yaitu agama islam dan kuncinya surga miftahul jannah la ilaha siapapun yang tidak bersaksi Tuhannya itu adalah Allah maka dia gak akan masuk ke dalam sur surga itu kita sih lagi ya kalau nabi yang terdahulu mereka juga tau sama nabi-nabi yang terdahulu itu maksudnya di hari akhirnya itu nanti gimana bisa masuk surga atau tetap tidak diakui karena nabi Muhammad belum diutus waktu itu jadi kalau sebelum nabi diutus mereka beriman pada nabinya masing-masing tetap masuk surga mereka tetap mengikuti islamnya mereka benar islam daripada nabinya masing-masing tersebut bahkan ahlul fatrah masa dari nabi Isa ke nabi Muhammad yaitu yang disana gak ada orang-orangnya nanti aja ulama khilaf ada yang mengatakan mutlak mereka gak ada yang mengatakan dimasukin surga ada juga ada yang mengatakan nanti dites mau beriman gak sama rasulullah memberiman yang masuk surga gak memberiman yang gak masuk dalam surga itu ahlul fatrah kalau umatnya nabi Isa beriman sama nabi Isa masuk surga umatnya nabi Ibrahim yang beriman pada nabi Ibrahim yang nanti akan masuk masuk dalam surga itu ya wallahu'alam besawab pengumuman insyaallah insyaallah memulai Senin depan dan Senin-Senin berikutnya itu pengajian akan kita mulai jam 8 nanti insyaallah jam 8 jam 8 20 jadi setelah di sini itu 7.20 kadang-kadang 7.30 itu nanti misal-midi ada disini sudah ada disini monggol ikut tegit dan sebagainya jam 8 nanti akan kita akan kita mulai karena yang datang kadang-kadang ada dari jauh Pak kesian jauh ada yang perjalanan 1 jam dan sebagainya insyaallah nanti maksimal 9.15 sudah selesai antara jam 9 atau jam 15 insya Allah kita sudah setelah tapi kita mulai jam 8 mungkin tahun sebelumnya saya banyak datangnya telat 8.15 tadi saya datang baru jam 8 lebih dikit saya sudah datang tadi tapi saya tunggu sampai jam 8.15 kita mulai insya Allah kita upayakan jam 8 kita sudah mulai insya Allah insya Allah kita ngaji nanti insya Allah jam 9 atau jam 9.15 maksimal kita sudah setelah selesai insya Allah biar waktunya itu jadi waktu yang berkah untuk kita semuanya insya Allah mungkin ini yang bisa kami sampaikan insya Allah nanti kita berjumpa di pertemuan yang berikutnya nanti ingatkan kalau ada yang mau kalau ada yang mau beli kita bersatu jamia besok saya pun ajak kita bersatu jamia yang belum punya kita bersatu jamia nanti bisa beli kita bersatu jamia ya misalkan saya kalau nyemak malah pusing lebih seneng nyatet monggo silahkan nyatet pokoknya denger kentok monggo silahkan denger mendengarkan saja semuanya bagus saya datang kesini mau tidur silahkan tak kasih tempat di pojok situ tak perlu saya sayangi bahasi enggak ada yang ngantuk di pojok enggak ada orang langsung lihat pojok semuanya pokoknya santai ya ingat sih yang santai ini yang bisa saya sampaikan Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha 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 اللهم إني طامع في أعطاك راغب في رضاك مستسلم لكضاك فاكتبني من أولياك واسدق بي سبيل هداك وألحقني بأصياك وصل الله على سيدنا محمد وعلى لي وصحاب وسلم والحمد لله رب العالمين